Pemirsa pencarian pesawat Air Asia QZ8501 kembali dilanjutkan pagi ini dan di hari kedua pencarian, Badan Sar Nasional akan memusatkan area di dua titik wilayah. Kedua titik itu adalah Selatan Pulau Bangka dan Utara Pulau Bangka, termasuk diantaranya adalah Selat Kalimantan. Luas area pencarian pertama kurang lebih 129.600 km persegi, sementara area pencarian kedua di utara Pulau Bangka seluas 87.480 km persegi. Pencarian akan dilakukan di udara dan di laut oleh anggota TNI, Polri, dan Basar Nas, serta melibatkan bantuan tim dari negara tetangga Singapura dan Malaysia.